Halo, para tetua, para pecinta battle through the heavens, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Wih lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan seorang pria misterius. Xiaoyan berhasil menahan pukulan si pria dan membuat si pria seketika matanya menyusut. Xiaoyan juga pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesatkan tinjunya ke arah si pria. Si pria seketika benar-benar melihat tinju yang melebar diperbesar di hadapan matanya. Si pria pun menggeretakan giginya dan pedang si pria yang panjang yang tampak memiliki spiritualitas pada saat ini segera memblokir serangan Xiaoyan. Suara benturan pada akhirnya segera terjadi dengan tinju Xiaoyan yang berhanteman dengan pedang. Pada serangan kritis ini, pedang panjang benar-benar mengambil inisiatif untuk memblokir pukulan keras Xiaoyan. Tetapi pada saat ini masih tidak mungkin bagi pedang tersebut untuk memblokir sepenuhnya serangan Xiaoyan. Pria itu pun seketika terlempar mundur dan seteguk besar darah pada saat ini seketika keluar dari mulutnya. Pedang si pria yang terlempar juga pada saat ini segera kembali ke tangan si pria. Tetapi pedang ini pada akhirnya patah. Pria itu pun terkejut dan lengannya pada saat ini terlihat gemetar. Si pria pun segera menyingkirkan pedang yang patah dan segera berkata ternyata Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya. Namun meskipun begitu, mengapa Xiaoyan tidak memiliki kekuatan keabadian di tubuhnya? Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab pria tersebut dan Xiaoyan segera mengempakan sayap dewa bela diri. Hal ini seketika meningkatkan kecepatan Xiaoyan dan Xiaoyan segera melesatkan pedang berat misterius. Xiaoyan berteriak ketika mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api. Pedang ini tidak hanya mengandung energi api dan guntur yang dahsyat, tetapi juga kekuatan fisik yang tak tertandingi dari klon dewa asli. Nyala api pada saat ini membumbung ke langit disertai dengan guntur yang kuat dan membuat api semakin ganas. Pupil mata si pria pun seketika menyusut. Gilatan pada saat ini melintas di tangannya dan dua pedang terbang pada saat ini segera dilesatkan. Si pria mengeluarkan teknik kuat untuk berhadapan dengan lesatan pedang dari Xiaoyan. Ledakan pada akhirnya kembali terjadi ketika kedua serangan pada saat ini saling bertemu. Namun pada saat berikutnya serangan dari cahaya pedang ini berhasil kembali dikalahkan oleh Xiaoyan. Serangan Xiaoyan juga pada saat ini masih terus melesat ke arah si pria yang menggeretakan gigi. Si pria pun seketika melesatkan perisai cahaya ketika berhadapan dengan serangan Xiaoyan. Namun perisai raksasa perak yang menutupi pria tersebut benar-benar kembali dihancurkan oleh Xiaoyan. Suara terdam kembali terdengar ketika pedang berat Xiaoyan menghantam dada si pria. Si pria pun seketika melesat mundur dan bersama dengan hal tersebut sosoknya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Si pria segera menstabilkan tubuhnya dengan seteguk besar darah yang pada saat ini kembali keluar. Si pria pun mengerutkan kening dan bergumam. Mungkinkah ini adalah tubuh keabadian yang legendaris? Si pria pada saat ini menggeretakan giginya dan sosoknya pada saat ini benar-benar merasa sakit di dadanya. Si pria merupakan langkah kedua keabadian dan bagaimana mungkin ia akan bisa bersaing dengan Xiaoyan yang telah bersatu dengan klon dewa asli. Mampu bertahan hingga tahap ini si pria benar-benar memiliki sebuah kemampuan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi dan Xiaoyan segera bergerak-bergegas menuju ke arah pria tersebut. Namun begitu Xiaoyan mengangkat pedang berat misterius miliknya, di tengah kabut abu-abu sebuah kuali persegi pada saat ini merauh melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menghantamkan pedang berat misteriusnya ketika berhadapan dengan kuali tersebut. Benturan seketika terjadi dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terlempar mundur. Kuali yang menyerang ke arah Xiaoyan juga pada saat ini terpental dan Xiaoyan menyipitkan matanya. Xiaoyan pada saat ini melihat ada sesosok yang tiba-tiba muncul di arah datangnya serangan. Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah salah satu sosok yang sebelumnya dirasakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan bergumam ternyata ada seorang pembantu. Pria yang baru saja muncul segera tertawa dan berkata bahwa ia bukan pembantu dari pria tersebut. Hanya saja dengan membunuh mereka berdua maka ia bisa maju ke menara pembunuhan tingkat berikutnya. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan menyadari bahwa pria ini merupakan langkah ketiga keabadian. Si pria benar-benar tampak sangat yakin dengan kekuatannya dan ia benar-benar mengungkapkan kata-kata yang begitu arogan. Xiaoyan pun seketika menoleh dan menatap langsung ke arah pria yang pada saat sebelumnya dipokul mundur oleh Xiaoyan. Xiaoyan lanjut bertanya apakah si pria mendengar perkataan sosok tersebut. Sosok ini datang disini untuk menghabisi mereka berdua. Apakah si pria pada saat ini ingin bergabung dengan Xiaoyan atau tidak? Menangkapi perkataan Xiaoyan wajah si pria pada saat ini tampak bingung. Si pria berpikir hanya dengan membiarkan keduanya bersaing satu sama lain barulah ia akan memiliki peluang untuk bisa bertahan hidup. Dengan begitu maka ia sebaiknya bersembunyi menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Melihat si pria yang pada saat ini sama sekali tidak bergeming Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam. Sementara itu pria yang baru saja muncul pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka berdua melesat bersamaan agar tidak membuang waktu si pria. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan sedikit matanya dan Xiaoyan menyadari bahwa si pria juga pada saat ini telah memiliki energi iblis di tubuhnya. Di sisi lain pada saat ini si pria tampaknya tidak ingin banyak basa-basi dan segera melesat menuju ke arah Xiaoyan. Dari pandangannya Xiaoyan adalah orang lemah yang berada di tingkat dogat. Oleh karena itu ia memutuskan untuk menghancurkan Xiaoyan terlebih dahulu sebelum menghancurkan pria lainnya. Sosok itu pun segera mendekat dengan serangan yang sangat ganas dan belasan cahaya merah melayang di sampingnya. Di dalam cahaya merah ini terdapat belati yang tampak seperti ikan yang berenang di dalam laut. Belati ini melesat dengan sangat cepat ketika diarahkan langsung ke arah Xiaoyan. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera melangkah maju dan melesat ke arah serangan. Belasan cahaya merah pada saat ini seketika menyelimuti Xiaoyan dengan kekuatan yang kuat dan Xiaoyan pada saat ini tak bergeming. Xiaoyan mengabaikan cahaya merah ini dan sayap dewa bela diri seketika dikepakan di punggung Xiaoyan. Kecepatan tubuh Xiaoyan kembali meningkat drastis dengan Xiaoyan yang pada saat ini melesat langsung ke arah si pria. Tinjuk besar Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak penundaan lagi segera dilepaskan ke arah si pria. Mata dari pria itu pun tiba-tiba menyusut karena pada saat ini bahaya kematian benar-benar menyelimuti fikirannya. Si pria berpikir mengapa pukulan yang tampak biasa dan tanpa kekuatan keabadian ini memiliki kekuatan yang membuat hatinya bergetar. Si pria tidak berani mengabaikan serangan Xiaoyan dan armor besi seketika muncul di lengannya. Si pria pada saat ini melesatkan tinjuk mencoba menghadapi tinjuk Xiaoyan secara langsung. Ledakan pada akhirnya kembali terjadi dengan dua tinjuk yang bertabrakan dengan sengit. Cahaya merah yang sebelumnya dilewati oleh Xiaoyan juga berbalik dan kembali menyerang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan masih tidak bergeming dan meskipun cahaya ini membuat goresan di tubuh Xiaoyan. Hal ini benar-benar sama sekali tidak berdampak pada Xiaoyan. Justru pada saat setelah benturan pada saat ini si pria benar-benar terkejut dengan serangan Xiaoyan. Si pria benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan tinjuk Xiaoyan ini benar-benar kuat. Meskipun tinjuk si pria dilapisi oleh armor besi tetapi tinjuk ini pada akhirnya runtuh di bawah tekanan tinjuk Xiaoyan. Lengan keabadian miliknya pada saat ini terputar sebelum akhirnya patah. Sosoknya baru menyadari bahwa Xiaoyan sepertinya benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan dirinya. Pria yang sebelumnya dihajar oleh Xiaoyan juga pada saat ini melongo. Ia awalnya ingin mencari kesempatan untuk melakukan serangan dadakan tetapi setelah melihat benturan sengit ini. Si pria memutuskan untuk mundur dan menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah pria yang pada saat sebelumnya berbicara sombong kepada Xiaoyan. Si pria terlempar mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan sayap dewa bela diri Xiaoyan kembali terkepak. Dalam sekejap mata Xiaoyan pada saat ini menyusul pria yang melesat mundur. Tanpa banyak penundaan Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan tinjunya. Si pria juga seketika bereaksi dengan sangat cepat dan sebuah tombak hitam muncul di tangannya. Sosoknya seketika berusaha untuk menstabilkan tubuh dengan tombak yang disilangkan di depan dadanya. Si pria juga pada saat ini melakukan serangan dengan tombak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak mengelak dan tinju Xiaoyan pada saat ini langsung dijatuhkan ke arah si pria. Banturan kembali terdengar dengan si pria yang pada saat ini kembali dihancurkan oleh Xiaoyan. Tinju Xiaoyan benar-benar menembus bayangan tombak dan energi penghancur yang kuat langsung menghantam si pria. Pria itu pun dikejutkan oleh serangan ganas yang terus-menerus dilesatkan oleh Xiaoyan. Tubuh si pria pada saat ini benar-benar hancur akibat pukulan dari Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak memberikan si pria kesempatan dan Xiaoyan pada saat ini kembali melesat. Si pria juga menyadari bahwa Xiaoyan tidak akan memberinya kesempatan untuk memulihkan diri. Pertempuran intens pada akhirnya kembali terjadi dengan Xiaoyan yang terus-menerus memukuli si pria hingga memuntahkan banyak tegukan darah. Begitu menstabilkan tubuhnya, si pria pada saat ini benar-benar terlihat kelelahan dipenuhi dengan rasa takut yang terpancar di matanya. Sosoknya segera berkata kepada Xiaoyan agar ia mendengarkan perkataan si pria terlebih dahulu. Ia ingin bertanya bagaimana jika mereka bekerja sama untuk menghabisi salah satu pria sebelumnya. Ia memiliki cara agar mereka berdua bisa memasuki level berikutnya dengan lancar karena sesungguhnya ada dua kuota di lantai ini. Dengan begitu, maka mereka hanya perlu membunuh salah satu di antara mereka bertiga untuk memasuki lantai berikutnya. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan tidak menjawab. Xiaoyan hanya menoleh ke arah pria yang merupakan langkah kedua keabadian yang pada saat sebelumnya dipukul mundur oleh Xiaoyan. Ditatap oleh kedua sosok, si pria pada saat ini segera berbicara kepada mereka berdua. Si pria menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh sosok tersebut tidaklah masuk akal. Hanya satu di antara mereka bertiga yang akan bisa naik ke level berikutnya. Meskipun ia bukan tandingan mereka berdua, tetapi jika Xiaoyan benar-benar ingin mempercayai sosok tersebut, Xiaoyan pasti akan dihancurkan di masa depan olehnya. Xiaoyan sedikit merenung sebelum akhirnya mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh si pria. Xiaoyan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh pria ini sesuatu yang masuk akal. Sementara itu di sisi lain, wajah pria yang berada di seberang seketika berubah menjadi gelap dan saat berikutnya sosoknya menghilang. Sosoknya seketika berubah menjadi lesakan pelangi yang bergegas menuju ke arah pria yang memegang pedang patah. Keduanya pada saat ini terlihat melakukan pertempuran dan Xiaoyan pada saat ini menjadi pengamat. Pertarungan antara keduanya benar-benar segera pecah. Pria yang memegang pedang tampaknya tidak lemah sama sekali dan sosoknya pada saat ini masih bisa mengimbangi pria langkah ketiga keabadian. Namun meskipun begitu, langkah ketiga keabadian tetaplah langkah ketiga keabadian. Masih ada kesenjangan yang jauh jika harus dibandingkan dengan langkah kedua keabadian. Pada akhirnya setelah beberapa pertukaran, pria langkah kedua keabadian pada saat ini benar-benar dipukul mundur. Pria langkah ketiga keabadian juga pada saat ini segera menghunuskan tombaknya untuk menikam jantung sosok tersebut. Namun begitu tombak ini hendak menembus tubuh pria langkah kedua keabadian, tiba-tiba si pria merasakan hawa dingin di belakang punggungnya. Selanjutnya si pria menundukkan kelapanya dan melihat ke arah dadanya di mana sebuah lengan merah terjulur. Lengan ini mengenggam jantung emas yang berdetak. Jantung ini adalah miliknya dan sebuah suara pada saat ini segera terdengar di telinganya. Suara tersebut berkata bahwa ia ingin meminta maaf karena telah melakukan serangan diam-diam. Suara ini berasal dari Xiaoyan dan setelah itu lengan Xiaoyan segera ditarik dan pria yang memegang tombak seketika terhuyung. Sosoknya perlahan berbalik dan menatap ke arah Xiaoyan yang tersenyum sambil memegang jantung emas miliknya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa meskipun ini agak tidak tahu malu. Menurut Xiaoyan apa yang dikatakan oleh pria tersebut adalah hal yang masuk akal. Oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa percaya kepada si pria. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, si pria seketika meraung dengan marah dan mengayunkan tombak hitam di tangannya ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan dengan kuat segera meremas kelima jarinya dan jantung emas di tangannya tiba-tiba meledak. Bersamaan dengan hal tersebut, si pria seolah-olah telah terluka parah dan sosoknya tiba-tiba terhenti. Satu guk besar darah segera keluar dari mulutnya. Kekuatannya juga pada saat ini seketika turun menjadi langkah kedua keabadian. Sementara itu jantung emas yang baru saja meledak segera mengembun menjadi esensi darah keabadian. Xiaoyan segera memasukkannya ke dalam botol batu giyok dan Xiaoyan mengalah nafas lega. Xiaoyan pada saat ini memiliki empat tetes esensi darah keabadian di tangannya. Esensi keabadian ini memiliki kekuatan keabadian yang benar-benar kaya. Xiaoyan berpikir bahwa jika klon Taishu bisa mencapai keabadian dengan menyerap esensi darah ini. Xiaoyan ingin tahu apakah Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan langkah kelima keabadian setelah bergabung dengan klon dewa asli dan klon Taishu atau tidak. Xiaoyan pun mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu sebelum akhirnya Xiaoyan menatap ke arah pria yang kekuatannya telah menurun. Si pria pada saat ini tampak benar-benar sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Meskipun kekuatannya telah anjlok pada saat ini sosoknya segera kembali melesatkan serangan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan tidak ingin banyak membuang-buang waktu. Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan tinju miliknya ketika berhadapan dengan si pria. Tinju Xiaoyan yang ekstrim tentu saja benar-benar akan semakin kuat di hadapan si pria. Setelah benturan terjadi sosok si pria terhuyung sementara Xiaoyan pada saat ini kembali meninju. Tinju Xiaoyan dengan tepat segera menghantam kelapa dari si pria. Kelapa si pria pada saat ini seketika benar-benar langsung dihancurkan oleh Xiaoyan. Si pria pun seketika meledakan kekuatan keabadian yang kuat. Si pria berniat untuk memulihkan diri tetapi Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Xiaoyan pun melesatkan tinju kuatnya lagi dan melihat hal tersebut si pria segera berteriak. Sosoknya berkata jika Xiaoyan berani membunuhnya. Saudara laki-lakinya yang bernama Sui Luo pasti tidak akan melepaskan Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak berhenti mendengar apa yang dikatakan oleh si pria. Xiaoyan meninju kembali dada si pria dan semua daging serta dulang di tubuhnya roboh akibat pukulan ini. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini aura yang kuat juga seketika datang dari arah si pria. Xiaoyan seketika menyadari bahwa sepertinya si pria berniat untuk menghancurkan dirinya. Tampaknya si pria benar-benar telah frustasi dan telah kehilangan kendali atas semuanya. Si pria tampaknya benar-benar tidak lagi peduli dengan kehidupannya. Melawan ataupun tidak si pria akan berakhir dalam kematian dan akan lebih baik baginya jika ia mati mengajak orang lain. Xiaoyan yang menyadari hal tersebut pada saat ini menyipitkan matanya dan bertanya kepada si pria apakah ia ingin menghancurkan diri sendiri. Jika begitu permasalahannya Xiaoyan khawatir hal itu tidak akan berhasil sesuai keinginannya. Begitu Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini pria itu tampak kehilangan kendali atas jiwanya. Kesadarannya pada saat ini benar-benar menghilang bersamaan dengan tubuhnya yang perlahan-lahan kembali menyatu. Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkan hal ini terjadi dan Xiaoyan segera melonjakan jantung api. Xiaoyan menghancurkan tubuh si pria sepenuhnya hingga bahkan tulang di tubuhnya hancur menjadi abu. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan dengan fikirannya klon Taishu pada saat ini seketika muncul. Melihat kekuatan keabadian yang mengambang pada akhirnya Xiaoyan segera menyerap kekuatan tersebut ke dalam void gate armor. Xiaoyan terlihat senang ketika menatap adegan ini. Kekuatan keabadian ini benar-benar tidak tersisa dan benar-benar diserap semua oleh void gate armor. Dengan cara ini klon Taishu juga dapat meledakan kekuatan tingkat keabadian. Penggabungan dengan Xiaoyan juga akan dapat memungkinkan Xiaoyan mencapai tingkat yang belum pernah disampai Xiaoyan sebelumnya. Selain itu jiwa dari si pria juga pada saat ini tersedet oleh labu dewa bermata sembilan milik Xiaoyan. Xiaoyan tidak ada yang tersisa dari si pria. Xiaoyan juga pada saat ini melihat adanya pil ajaib yang persis sama dengan apa yang baru saja dikonsensasikan di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengambil pil ajaib tersebut dan Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah esensi energi iblis yang telah si pria kumpulkan. Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum karena Xiaoyan juga mendapatkan cincin penyimpanan yang tentu saja tidak pernah dilepaskan oleh Xiaoyan. Orang kuat di keabadian tentu saja akan memiliki banyak harta dan Xiaoyan sangat senang. Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pil energi sebelum akhirnya melemparkannya ke dalam mulut Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan memiliki sekitar 100 pil energi di tangannya. Hal ini membuat Xiaoyan merasa senang karena pada saat ini kekuatan dogat bintang 9 Xiaoyan sesungguhnya berada di 600 juta orijing ki. Xiaoyan masih terus menerus adanya peningkatan dan pada saat ini sumber energi di dalam tubuh Xiaoyan bertambah 20 juta lagi. Selanjutnya Xiaoyan mengeluarkan pil ajaib yang didapatkan dari menghabisi langkah ketiga keabadian sebelumnya. Begitu Xiaoyan menatap pil ajaib berwarna merah darah ini, Xiaoyan sedikit terkejut karena sejauh ini Xiaoyan masih belum mengetahui apa fungsi dan keberadaan dari pil tersebut. Namun meskipun begitu Xiaoyan tahu karena pil ini ada dan terbentuk, hal ini pasti akan memiliki arti yang diberikan oleh Raja Iblis Tianhe. Bersamaan dengan Xiaoyan yang terdiam dan ragu-ragu suara permaisuri segera terdengar di samping Xiaoyan. Sosoknya berkata agar Xiaoyan jangan takut Xiaoyan bisa menelannya karena semakin banyak energi iblis yang terkondensasi di dalam tubuh Xiaoyan, semakin besar kemungkinan Xiaoyan akan mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe. Meskipun menurut permaisuri warisannya sangat standar, tetapi dari sudut pandang saat ini hal itu cukup cocok untuk Xiaoyan. Xiaoyan melirik ke arah permaisuri dengan curiga dan Xiaoyan masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Xiaoyan tidak mengetahui bagian lain dari energi iblis yang berada di tempat ini. Xiaoyan hanya tahu bahwa energi iblis akan mempengaruhi keinginan Xiaoyan dan meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang masih terdiam, permaisuri pada saat ini kembali berkata agar Xiaoyan jangan khawatir. Ada permaisuri di sini dan permaisuri akan selalu menjaga Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan tanpa berbicara, Xiaoyan kembali menyimpan pil ajaib tersebut dan tidak berniat menelannya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa masih ada satu orang yang perlu Xiaoyan tangani. Oleh karena itu mereka tidak perlu khawatir karena mereka tidak terburu-buru. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini bergegas menuju ke arah kabut abu-abu dengan cepat. Sementara itu sosok pria kuat yang memegang pedang pada saat ini tidak bersembunyi. Sosoknya menyadari bahwa bersembunyi benar-benar tidak akan ada artinya. Sosoknya pada saat ini berdiri di kabut abu-abu memegang pedang seolah-olah sedang menunggu Xiaoyan. Semangat juang pada saat ini muncul di mata si pria karena ia menyadari bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Oleh karena itu lebih baik baginya bertarung sampai akhir dengan Xiaoyan. Si pria pun segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa sebaiknya mereka pada saat ini bertempur. Xiaoyan pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Sementara itu semangat juat yang kuat pada saat ini terpancar dari sosok tersebut. Xiaoyan pun pada akhirnya menghelak nafas dan bergumam bahwa sekarang Xiaoyan telah memilih jalan ini. Dengan begitu Xiaoyan juga tahu bahwa Xiaoyan tidak akan pernah memiliki jalan untuk mundur. Begitu selesai berbicara Xiaoyan mengangkat tangannya dan pedang berat misterius ketika muncul. Si pria juga pada saat ini tanpa banyak penundaan lagi segala meresat ke arah Xiaoyan dengan pedang patah miliknya. Energi pedang yang tak tertandingi pada saat ini benar-benar segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Si pria mengeluarkan semua kemampuannya karena menurutnya cara terbaik untuk menghormati lawan adalah dengan berusaha semaksimal mungkin. Meskipun si pria menyadari bahwa ia tidak akan bisa menang melawan Xiaoyan. Tetapi ia pada saat ini benar-benar harus mengeluarkan semua kemampuannya. Tidak ada jalan keluar tidak ada peluang untuk menang oleh karena itu ia tidak perlu lagi takut. Sementara itu di sisi lain melihat serangan yang dilesatkan oleh si pria. Xiaoyan pada saat ini menyimpan pedang berat misteriusnya dan Xiaoyan kembali mengandalkan dinju miliknya. Banyak benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan dahsyat di antara kedua belah pihak yang bertemu. Energi kekerasan pada saat ini segera menyapu dengan liar ke sekitar. Sesaat setelah benturan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya karena Xiaoyan merasakan adanya sesuatu yang salah. Sesaat kemudian Xiaoyan melihat adanya formasi yang terbentuk dari pedang. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan berpikir tampaknya formasi ini telah disiapkan oleh si pria untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Tampaknya si pria telah memanfaatkan waktu sebelumnya untuk membuat formasi demi mengalahkan Xiaoyan. Si pria juga pada saat ini menggertakkan giginya ketika sosoknya menatap ke arah Xiaoyan. Si pria pada saat ini segera merubah segel di tangannya dan banyak pedang segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak bergeming dan masih terus melesat menuju ke arah si pria berhadapan dengan banyak pedang. Xiaoyan berhasil menghancurkan satu demi satu pedang yang melesat ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini si pria benar-benar terjengang dan sosoknya kembali mengeluarkan teknik yang kuat. Si pria mengubah segel di tangannya dan pada saat ini cahaya merah segera melonjak dari dalam tubuhnya. Si pria segera membentuk pedang yang tingginya ratusan meter ketika berhadapan dengan Xiaoyan. Energi kekerasan yang tak tertandingi pada saat ini membuat Xiaoyan menyipitkan matanya. Xiaoyan menyadari bahwa pukulan ini telah mengorbankan esensi darah dan jiwa si pria. Hal ini akan langsung menghabiskan umur si pria dan kekuatannya benar-benar sangat kuat. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan sepertinya tidak akan memiliki keuntungan apapun dalam benturan ini. Tetapi meskipun Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkan si pria, si pria pada akhirnya akan mokat dengan sendirinya. Dari sudut pandang si pria, meskipun ia tidak akan bisa mengalahkan Xiaoyan dengan segenap kekuatannya. Setidaknya serangan ini akan bisa menahan kekuatan serangan dari Xiaoyan. Meskipun tetap tidak dapat menghancurkan Xiaoyan, tetapi si pria benar-benar merasa bangga melakukan hal ini. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah pedang raksasa yang terbentuk. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang kuat dan Xiaoyan bergumam bahwa orang ini benar-benar bisa menggunakan energi iblis. Xiaoyan seketika sedikit gemetar menyadari bahwa si pria benar-benar bisa melakukan hal tersebut. Xiaoyan tidak menyangka mengenai hal ini, sementara si pria pada saat ini tidak ingin lagi banyak berbahasa basi. Sosoknya segera berteriak ketika melesatkan serangan ganas menuju ke arah Xiaoyan. Begitu mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, Xiaoyan pada akhirnya kembali tersadar. Xiaoyan pada saat ini berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik pedang barat pelahap guntur dan api. Lautan api yang bercampur dengan guntur pada saat ini berkobar di pedang barat milik Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan kemampuan terkuat yang Xiaoyan miliki. Tanpa banyak penundaan lagi, pedang raksasa pun seketika benar-benar berhantaman dengan lesatan pedang milik Xiaoyan. Ledakan keras pada saat ini seketika terjadi dan sesaat setelah benturan, serangan yang dilesatkan oleh si pria pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan oleh serangan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut tetapi Xiaoyan menyadari sesuatu. Xiaoyan berpikir tampaknya kekuatan si pria benar-benar tidak mencukupi untuk melakukan teknik tersebut. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali melesat menghilang. Begitu sosok Xiaoyan kembali muncul, Xiaoyan telah berada di belakang si pria. Xiaoyan segera melesatkan tangannya ke arah si pria sebelum akhirnya dengan cepat segera menarik kembali lengannya. Sesaat kemudian Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera menutup kelima jarinya dan jantung dari si pria meledak. Esensi darah keabadian pada saat ini kembali diambil oleh Xiaoyan. Kekuatan kehidupan dari si pria juga pada saat ini perlahan merosot. Bersamaan dengan hal tersebut, tubuh si pria juga pada saat ini hancur akibat si pria yang mengkonsumsi umur panjangnya. Setelah sosok ini benar-benar menghilang, pil ajaib juga pada saat ini segera muncul di hadapan Xiaoyan. Ada energi iblis yang sangat kuat yang terpancar dari pil ajaib tersebut. Xiaoyan pun tanpa banyak penundaan segera mengambil pil ajaib tersebut. Begitu juga dengan cincin penyimpanan. Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan merasa sedang karena Xiaoyan telah mendapatkan kembali keberuntungan. Namun bersama dengan hal tersebut, kabut abu-abu di sekitar Xiaoyan pada saat ini melonjak menuju ke arah Xiaoyan. Kabut abu-abu ini adalah energi iblis dan energi ini mengandung lebih banyak esensi iblis. Kekuatan yang kuat pada saat ini seketika benar-benar langsung memenuhi tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit terkejut dan bergumam bahwa ini adalah origin ki iblis. Origin ki ini mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan dan ada juga origin ki murni yang dituangkan ke lautan bintang Xiaoyan. Fondasi origin ki Xiaoyan yang telah mencapai 620 juta pada saat ini terus menerus menunjukkan adanya tingkat perkembangan. Jika Xiaoyan ingin menerobos ke tahap menengah dogat bintang 9, setidaknya Xiaoyan membutuhkan sekitar 900 juta. Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan hanya mengikuti masuknya energi ini ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini merasa sangat gembira dan Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir. Xiaoyan telah melewati dua pertempuran sengit dan hal tersebut telah memperkuat fondasi origin ki Xiaoyan. Xiaoyan